Halo bosku, apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Bara yang bersinar di kegelapan malam, cahaya merah samar mereka menyinari wajah Lindong, menyebabkan bayangan di wajahnya tampak sedikit lebih dalam. Dia hanya melirik wajah Su Rau yang tidak dewasa, dan menarik untuk sesaat, sebelum dengan santai mengalihkan pandangannya. Meskipun Lindong tampak tenang di permukaan, tapi Lindong agak sedikit bermasalah di dalam hatinya. Dalam sepersekian detik dia melakukan kontak dengan jari Su Rau sebelumnya, dia jelas merasakan, gelombang kekuatan Yuan yang sangat menakutkan di dalam tubuh gadis itu. Undulasi ini jauh lebih kuat daripada miliknya, dan itu sangat tersembunyi. Lindong yakin, bahwa bagian yang dia rasakan tidak secara keseluruhan. Dengan kata lain, gadis ini, yang terlihat seumuran dengan King Tan, memiliki kekuatan menakutkan yang tersembunyi di dalam tubuhnya, yang bahkan dia tidak bisa menyainginya. Bibir Lindong sedikit mengernyit, ketika matanya tanpa sadar menoleh ke arah Su Rau, yang saat ini dengan senang hati menikmati daging panggang di tangannya, dengan gembira tanpa ekspresi di wajahnya. Dia agak tidak bisa membayangkan, bahwa gadis yang mengemaskan ini, adalah seseorang yang bisa menutupi dirinya dengan sangat baik. Lindong dengan santai menawarkan daging panggang ke duo Sukui, sebelum bertukar pandang dengan Little Martin. Dia tahu, bahwa Little Martin memiliki indera yang menakjubkan, dan pasti akan merasakan sesuatu sebelumnya. Ketika Little Martin melihat tatapan Lindong, Lindong diam-diam menganggupkan kepalanya, itu menunjukkan agar Lindong sedikit lebih berhati-hati. Di antara trio itu, duo Sukui tidak perlu khawatir. Namun, gadis yang bernama Su Rau ini adalah seseorang yang bahkan, tidak bisa dirasakan oleh Martin kecil. Jika kenaifannya hanyalah sebuah akting, itu berarti kemampuan aktingnya benar-benar hebat. Bahkan, seseorang dengan karakter seperti Lindong saja, telah memberikan perasaan yang baik untuknya. Api kecil jelas tidak tahu apa yang ditemukan Lindong dan Little Martin. Namun, mengingat pemahamannya tentang keduanya, indranya yang tajam mengatakan kepadanya, ada sesuatu yang naik, dan sosok penindasnya segera bersandar sedikit ke depan, seperti harimau ganas yang akan menerkam mangsanya. Terima kasih kakak Lindong, ucap Su Rau. Su Rau menghabiskan daging panggang di tangannya, dan menyekah sedikit minyak di bibirnya yang kecil kemerahan, sebelum dia mengungkapkan senyum manisnya kepada Lindong. Lindong tersenyum tipis sebagai tanggapan, tatapannya menurun, untuk menatap api yang meningkat. Setelah keheningan, dan setelah duo Sukui makan kenyang, Lindong perlahan bertanya pada trio ini. Mengingat kekuatan adik perempuan Su Rau, gelombang iblis di pegunungan tidak akan menjadi ancaman bagi kalian semua kan? Saat kata-kata Lindong memudar, suasana praktis membeku dalam sekejap. Sukui menatap Lindong dengan kaget, sementara wajah Su Rau memucat, saat tubuhnya tanpa sadar menyusut ke belakang. Little Martin dan Little Flame sejenak terpana dengan jawaban mereka, yang sedikit bingung di dalam pikirannya. Apa yang kamu ketahui? Tanya Sukui. Ekspresi Sukui berubah untuk beberapa saat, sebelum dia tiba-tiba menatap Lindong dan bertanya. Budidaya energi mental aku agak lumayan. Karenanya, aku bisa merasakan kekuatan luar biasa, yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Aku tidak tertarik dari mana kamu berasal, tetapi, aku tidak berharap kalau diriku ini, akan menjadi target skema orang lain tanpa alasan. Di medan perang kuno, kamu harus memahami kewaspadaan aku. Lindong menjawab dengan nada acuh tak acuh. Apakah kamu percaya, bahwa kita memiliki agenda tersembunyi? Wanita berbaju merah itu berkata dengan marah. Kalau begitu, apa yang ingin kamu percayai dari kami? Ucap Surou, lalu, Martin kecil dengan sinis menjawab. Siapa yang tidak akan waspada, ketika sekelompok orang yang tidak diketahui asalnya, tiba-tiba mendekati mereka pada saat seperti itu. Terlebih lagi, ketika salah satu dari mereka, memiliki kekuatan yang hebat, namun, berpura-pura menjadi gadis kecil yang lemah. Alis Sukui terjalin erat, ekspresinya berfluktuasi. Di sisinya, Surou masih menunjukkan penampilan malu-malu, matanya yang besar diwarnai dengan sedikit kemerahan, seolah dia sekarang mengerti, bahwa Lindong dan yang lainnya curiga padanya. Faktanya, bahwa kalian bertiga percaya, bahwa kita memiliki motif tersembunyi, itu adalah hal yang normal. Ekspresi Sukui akhirnya berhenti berfluktuasi, dan berkata tanpa daya, ketika senyum pahit muncul di wajahnya. Indera saudara Lindong memang tepat. Tubuh adik perempuanku memang mengandung kekuatan yang sangat kuat. Namun, kekuatan itu bukan miliknya. Yah, lebih tepatnya, itu bukan miliknya untuk sementara waktu. Saudaraku sangat berbakat, dan dia yang paling menonjol di kerajaan king besar kita. Namun, karakternya terlalu lemah. Sejujurnya, dia tidak cocok untuk tempat ini. Sukui membelai kepala kecil Surou, saat dia menjelaskan dengan pahit. Beberapa waktu lalu, kami keliru memasuki wilayah kuno. Awalnya, kami mendapat kesan bahwa, kami telah menemukan semacam harta warisan. Namun, pada akhirnya, kami tidak menemukan apa-apa sama sekali. Tentu saja, kami tidak pergi dengan tangan kosong. Satu-satunya hadiah kami, adalah rou kecil, yang secara tidak sengaja membuka segel, dan menarik kekuatan yang telah lama hilang ke dalam tubuhnya. Ucap Sukui menjelaskan, Lindong bingung. Beberapa saat kemudian, dia mendapatkan kembali akalnya, saat wajahnya tanpa sadar mengencang sesaat. Dia telah berjuang sampai mati, dan menanggung begitu banyak rasa sakit, hanya untuk meningkatkan kekuatannya sedikit. Namun, Su Rou ini telah secara tak terduga membuka segel, dan mendapatkan kekuatan besar, yang bahkan dia akan kesulitan hadapi. Martin kecil mengerutkan keningnya, ketika dia menatap Su Rou yang pemalu, seolah-olah dia sedang berpikir. Kekuatan itu sangat misterius dan luar biasa. Jadi, kita benar-benar tidak dapat menyelidikinya, sementara rou kecil juga tidak bisa mengendalikannya. Tentu saja kita tahu, bahwa kekuatan ini masih dianggap sesuatu yang baik. Selama kekuatan ini tetap dengan sedikit rou kuasai, dia akhirnya akan terbiasa dengannya dari waktu ke waktu. Namun, siapa yang tahu, bahwa kita akan menjadi sasaran oleh beberapa orang, setelah mendapatkan kekuatan ini, kita tidak ada pilihan selain melarikan diri. Apa yang terjadi hari ini, sebagian besar disebabkan oleh kami, yang dikejar sampai ke tempat ini, dan kami jelas tidak memiliki niat buruk terhadap kamu. Sukui berkata dengan getir. Namun, kalian bertiga tidak perlu khawatir. Kami tidak akan membuat masalah untuk kamu, dan kami akan segera pergi ketika gelombang iblis mundur. Ucap Sukui. Saat ia mengamati tatapan minta maaf pada wajah kasar dan liar dari Sukui, Lin Dong sekali lagi memandang ke arah Su Rou yang pemalu, sementara Su Rou menatap balik dengan sedikit ketakutan di matanya. Mungkin dia takut padanya setelah melihatnya. Sementara ia sedang menatapnya dengan cara seperti itu, Lin Dong tidak bisa membantu, tetapi melepaskan tawa sedih, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang jahat. Haha, tidak apa-apa. Orang ini terlalu paranoid. Dia telah dicurangi berkali-kali di masa lalu, dan dengan demikian, dia akan menjadi sangat sensitif, setiap kali dia menghadapi situasi seperti itu. Orang yang tiba-tiba berbicara adalah Little Martin, yang agak menentang trio Sukui sejak awal. Namun, senyum lebar dan sangat hangat, kini muncul di wajahnya yang tampan. Lin Dong menatap Martin kecil yang tersenyum cerah, keduanya marah dan tertawa, saat mereka melihat topi yang diletakkan Martin kecil di kepalanya. Namun, Lin Dong tidak mengatakan apa-apa. Dia memahami karakter Little Martin dengan sangat baik. Orang ini licik tiada taraf, dan sama sekali tidak akan melakukan apapun yang tidak menguntungkan untuk dirinya. Faktanya bahwa, sikapnya telah berubah begitu cepat, berarti dia pasti telah menemukan sesuatu. Menanggapi Little Martin yang sebelumnya sangat dingin, namun sekarang sangat ramah, trio Sukui lengah, dan hanya bisa dengan canggung melihat ke arah Lin Dong. Mereka tahu, bahwa Lin Dong adalah jantung dari trio ini. Jika aku sedikit terlalu paranoid sebelumnya, dan aku telah menyinggung kamu dengan cara apapun, tolong maafkan aku. Lin Dong menggenggam tangannya ke arah Sukui dan berkata, Ketika dihadapkan dengan musuh, Lin Dong bisa menjadi agak ganas, tetapi ini tidak berarti bahwa, dia adalah orang yang tidak masuk akal. Saudara Lin Dong terlalu sopan, kami sudah sangat bersyukur karena bisa menghindari gelombang iblis di sini. Sukui buru-buru berkata, pada titik ini, Su Rou jelas menghela nafas lega. Dia duduk di samping Sukui, tetapi menjaga jarak dari Lin Dong, matanya yang besar menatap tajam, sebelum buru-buru pindah. Sikap gadis kecil ini membuat Lin Dong merasa sedikit bahagia. Dia sudah terlalu lama diejek di medan perang kuno ini, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang gadis lugu seperti Su Rou. Jika aku tidak salah, kekuatan besar yang tiba-tiba muncul di tubuhnya, haruslah emblem Rou yang ditinggalkan oleh seorang praktisi yang kuat. Benda ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, jika itu benar-benar dapat dikendalikan, itu memang dapat memungkinkan seseorang untuk mencapai langit dalam satu langkah, tetapi, jika tidak, seseorang pasti berpikir, akan diam-diam diserang oleh kekuatan dalam spirit emblem, dan sepenuhnya diambil alih, seperti Tur Teledof yang menempati sarang murai. Martin kecil tiba-tiba berkomentar, saat dia bermain dengan gumpalan api. Ketika kata-katanya terdengar, ekspresi trio Sukui berubah drastis. Jelas, mereka tidak pernah membayangkan, bahwa, kekuatan semacam ini akan sangat berbahaya. Aku harap, nona kecil ini, akan bisa mengendalikan kekuatan ini sendirian. Ini bisa dikatakan sebagai peluang besar, yang akan dicari orang lain, tetapi tidak pernah dididapkan. Lagi pula, tidak ada makan siang gratis di dunia ini, semuanya datang dengan harga atau risiko. Kata Martin kecil acuh tak acuh. Aku akan mengendalikan kekuatan ini. Aku akan melindungi kakak, dan kakakku Liuya, jadi mereka tidak akan harus terus melarikan diri. Suroh menundukkan kepalanya, dan berkata sambil menggigit bibirnya. Lindong dan Little Martin sedikit terkejut, jelas, ia tidak berharap, bahwa gadis yang lemah hati ini, akan memiliki kekuatan batin seperti itu. Malam itu menyelimuti tanah, ketika nyala api membubung ke udara, seperti lingkaran cahaya hangat, yang membungkus semua orang, dan menangkis kegelapan yang dingin dan suram. Seiring waktu berlalu, kegelapan akhirnya surut. Ketika seutas cahaya muncul di cakrawala, kekuatan Yuan yang mengamuk dari daratan kembali tenang. Kakak Lindong, terima kasih banyak untuk kalian bertiga pada malam ini. Kami tidak akan tinggal lebih lama lagi, sampai jumpa, ucap Sukui. Di samping bara yang sekarat, Sukui menatap langit yang sekarang mulai sedikit terang, saat dia menghela nafas lega, sebelum dengan serius menggenggam kedua tangannya ke arah Lindong. Tanpa membuang waktu lagi, dia berbalik untuk pergi. Kakak laki-laki Lindong, kakak laki-laki Lin Yan dan kakak laki-laki Lin Diaw, kita pamit pergi, jadi tolong berhati-hati. Su Rauh memerah saat dia melambaikan tangan kecilnya pada trio Lindong. Penampilan polosnya bahkan, menyebabkan Martin kecil yang tak berperasaan itu tanpa sadar mengangkat bahu. Setelah trio Sukui pergi, trio Lindong tetap duduk oleh bara yang sekarat. Untuk saat ini, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Mereka terhalang. Martin kecil tiba-tiba berkata, Lindong mengangguk dengan lembut. Potensi gadis kecil itu tidak buruk. Jika dipupuk, prestasinya tidak akan rendah di masa depan. Pohon muda yang bagus, sayang kalau terjadi apa-apa, lanjut Martin kecil. Lindong memutar matanya ke arah Martin kecil, saat dia dengan santai melemparkan tongkat kayu yang dia gunakan untuk mendorong tanah. Di satu sisi, Little Flame meraih batang logam hitamnya. Ayo pergi. Selama ini, jumlah orang yang telah kita sakiti terlalu banyak untuk dihitung, tetapi kita belum menyelamatkan siapapun dari kebaikan. Kali ini, mari kita buat pengecualian, ucap Lindong. Lindong meregangkan punggungnya saat dia perlahan berdiri. Di wajahnya, senyumnya cemerlang, namun, aura dingin muncul. Bang, ledakan Yuan Power yang liar dan keras, tiba-tiba terdengar di jalan utama di antara beberapa pohon hijau subur. Pohon-pohon besar runtuh, dan sosok melesat ke belakang dengan cara yang menyedihkan. Sosok itu melesat dan terseret di tanah, membentuk bekas luka yang panjangnya puluhan meter. Baru kemudian ia bertuburkan dengan keras ke pohon besar. Segera, sedikit darah mengalir ke sudut mulutnya. Kakak laki-laki, teriak seseorang. Sosok itu mendarat di tanah dengan cara yang menyedihkan. Dua sosok buru-buru terbang ke pria yang jatuh itu, dengan ekspresi cemas di wajah mereka. Liyuya, lindungi Roux kecil, dan pergilah dengan segera. Ucap Sikui, pria itu, yang dipaksa kembali dengan cara yang menyedihkan, tiba-tiba teringat akan dirinya sendiri. Pada saat ini, wajahnya tampak sangat pucat. Dia memaksa dirinya untuk berdiri, dan berteriak pada dua wanita di sampingnya. Dua orang yang berdiri di sampingnya adalah Su Roux dan Liyuya. Mereka melihat luka pada Su Wang. Wajah cantik mereka sedikit pucat saat mereka melakukannya. Haha, aku sudah membuang banyak waktu berurusan denganmu. Semuanya akan berakhir hari ini. Namun, tawa lembut tiba-tiba terdengar di dalam hutan ini, tepat ketika Sikui berteriak. Segera, banyak suara angin terkoyak dikeluarkan dari sekitar tempat itu. Lima bayangan hitam muncul di pohon besar di depan kelompok Sikui dengan cara yang mirip hantu. Mata mereka melihat ke bawah dari atas, tampak mengandung ekspresi menggoda, seperti kucing yang bermain dengan tikus. Yan Mo, kamu tidak boleh terlalu sombong. Teriak Su Kui. Ekspresi Su Kui segera berubah intens saat dia berteriak, setelah melihat lima sosok yang muncul. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri, karena mengambil sesuatu yang seharusnya tidak kamu ambil. Bagaimana bisa kekaisaran kelas menengah belaka menikmati warisan seperti itu? Seorang pria berjubah hitam, yang terlihat cukup dingin, berada di depan lima bayangan hitam. Dia tersenyum menatap Su Kui, yang marah saat dia tertawa sinis. Serahkan adikmu, dan kami mungkin akan memberimu kematian yang mudah, teriak Yan Mo. Pria yang dipanggil Yan Mo itu, berbicara dengan acuh tak acuh. Jangan di mimpi, teriak Su Kui, lalu mengepalkan giginya. Dia menanggung rasa sakit yang hebat, yang dipancarkan dari tubuhnya, saat dia bermanuver dengan kekuatan Yuannya. Mata besar Su Rau yang indah dengan tergesa-gesa menjadi berkaca-kaca, setelah melihat Su Kui yang seperti ini. Dia tahu, bahwa kekuatan lima orang di depan sangat kuat. Di antara mereka ada tiga orang yang telah maju ke tahap Yuan Nirvana. Dengan kekuatan Su Kui sendiri, dia jelas bukan tandingan mereka. Dia benar-benar akan dibunuh oleh kelompok ini, jika dia terus bergerak melawannya. Kamu memang punya tanggung jawab. Namun, orang seperti itu ditakdirkan untuk memiliki kehidupan yang singkat. Teriak Yan Mo. Senyum ganas perlahan-lahan terangkat ke wajah Yan Mo. Detik berikutnya, tubuhnya dengan liar bergegas ke depan. Angin kencang dan angin liar yang tidak terkendali, langsung menutupi Su Kui, yang muncul seperti badai. Su Kui buru-buru membanting telapak tangannya, dan mengarahkannya ke tubuh Su Rauh yang berada di sampingnya, setelah melihat bahwa, Yan Mo tidak menunjukkan belas kasihan. Dia mendorong Su Rauh kemudian menjauh, sebelum daya Yuan-nya membesar. Sebuah tinju dilemparkan ke depan, bertabrakan dengan Yan Mo. Ledakan. Dua ar. Yuan power dengan hebat meluap dari titik itu, di mana telapak tangan melakukan kontak dengan serangan Yan Mo. Daun pohon bertumbangan, dan area di sekitar mereka langsung meledak menjadi bubuk. Angin liar dan angin kencang langsung memaksa kembali Su Rauh dan Liu Yia di samping. Wajah Su Kui yang pucat, menjadi lebih jelek saat angin menyapu. Langkah kaki mereka terhuyung mundur saat mereka memuntahkan seteguk darah segar. Jelas, luka-luka mereka cukup serius. Yan Mo tidak menunjukkan sedikitpun tanda berhenti, bahkan, setelah melukai Su Kui. Niat membunuh melintas di matanya, saat Yuan power yang perkasa diaglomerasi di ujung jarinya. Itu muncul seperti pedang tajam, yang menembus ketenggorokan Su Ku dengan kecepatan seperti kilat. Kakak laki-laki, teriak Su Rauh. Wajah cantik Su Rauh berubah sedikit setelah melihat adegan ini. Tubuhnya yang mungil dan cantik, benar-benar bergegas keluar dalam sekejap, dan langsung terhalang di depan Su Kui. Dia cukup kuat, tetapi karakternya agak halus. Oleh karena itu, auranya dibelah dua, ketika dia melihat ekspresi ganas dari Yan Mo. Sungguh adegan yang menyentuh hati. Namun, aku tidak tahu bagaimana memperlakukan seorang gadis dengan baik. Ucap Yan Mo. Yan Mo hanya tersenyum lantang ketika melihat, bahwa Su Rauh telah berani melangkah maju. Matanya bahkan tidak mengandung belas kasihan sedikitpun. Sebaliknya, itu memiliki semacam kesenangan yang menyimpang. Kekuatan Yuan di ujung jarinya menjadi semakin tajam, saat mereka menusuk ke wajah cantik Su Rauh. Rauh kecil, hindari serangan itu. Su Kui buru-buru berteriak dari belakang, setelah melihat adegan ini. Ekspresinya langsung berubah drastis. Tubuh kecil cantik Su Rauh sedikit gemetar. Mata besarnya mengandung rasa takut yang tidak bisa disembunyikan. Dia hanya menggigit bibirnya, saat dia memusatkan perhatian pada angin jari yang semakin dekat. Detik berikutnya, kekuatan Yuan yang sangat megah tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Riak ofensif yang diciptakan oleh Yuan Power langsung mengirim Yan Mo terbang. Namun, kekuatan semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dikendalikan sepenuhnya oleh Su Rauh. Seluruh tubuhnya bergetar hebat setelah dilepaskan, dan menariknya kembali. Apakah itu kekuatan yang kamu dapatkan dari wilayah yang tersegel? Memang sangat kuat. Ini benar-benar hal yang sia-sia bagi kamu. Ucap Yan Mo. Jari kaki Yan Mo menekan lembut di udara. Baru saat itulah dia bisa menyelesaikan dampaknya. Matanya berisi keserakahan panas berapi-api saat dia menatap Su Rauh. Dia segera melambaikan tangannya. Serang bersama. Tangkap gadis ini. Teriak Yan Mo. Swash. Teriakan Yan Mo baru saja terdengar, kepada keempat orang lainnya, yang belum menyerang, langsung menjadi dingin. Mereka tidak mengucapkan sedikitpun omong kosong, ketika tubuh mereka bergegas keluar. Serangan mereka terkoordinasi dengan baik, ketika aura mereka melonjak dan langsung menyegel jalan mundur Su Rauh. Yuan power yang kejam dan kuat menyapu Su Rauh seperti air banjir. Wajah Su Rauh menjadi lebih pucat saat dia menyaksikan serangan ganas dan kejam, yang datang berduyun-duyun seperti badai. Kekuatan sebenarnya dari tubuhnya, hanya pada dua tingkat Yuan Nirvana Stage. Selain pada beberapa kesempatan, kekuatan besar di dalam tubuhnya juga di luar kendalinya. Karena itu, dia benar-benar tidak punya tempat untuk menghadapi serangan gabungan oleh lima orang ini. Mata Sukui di belakang langsung memerah, setelah melihat kesulitan yang dihadapi Su Rauh. Hatinya ingin menyerbu ke depan, tetapi darah yang bergejolak di dalam tubuhnya, menyebabkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya bersirkulasi sangat lambat. Yang bisa ia lakukan hanyalah menonton berbagai serangan tanpa ampun yang mendekati Su Rauh. Namun, ketika serangan-serangan tajam itu akan membanjiri tubuh indah Su Rauh, tiba-tiba sebuah suara angin deras yang menusuk telinga muncul. Sebuah bayangan hitam keluar dari hutan dengan cara yang mirip hantu. Setelah itu, dia muncul di depan Su Rauh. Cahaya keemasan cerah meletus pada saat ini, berubah menjadi penghalang cahaya emas melingkar. Bum-bum-bum. Serangan liar dan kejam menabrak penghalang cahaya emas, membentuk banyak riak cepat. Angin menyapu bersih dengan cara yang tidak benar. Namun, tidak peduli seberapa kuat riak itu, penghalang cahaya berwarna emas masih dengan kuat menjaga, dua sosok yang ada di dalamnya. Cahaya keemasan menyilaukan menyebabkan mata besar Su Rauh yang indah menyipit tanpa disadari. Segera setelah itu, dia melihat sosok yang berdiri di depannya. Di bawah cahaya keemasan yang bersinar, punggung ini tampaknya tidak terlalu kuat. Namun, itu berisi pinus seperti kelurusan. Sikap itu seolah-olah tulang punggung ini, akan mampu bertahan bahkan jika langit runtuh. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun, bahwa Su Rauh telah menemukan punggung yang lurus dan kokoh yang mirip dengan kakak laki-lakinya, yang telah melindunginya. Namun, mengapa punggung ini tampak sedikit akrab? Cahaya keemasan secara bertahap menjadi redup. Akhirnya, itu benar-benar menghilang. Sosok muda itu akhirnya menoleh dan tersenyum ke arah wanita muda di belakangnya. Nada suaranya hangat, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Lindong, kakak Lindong, jawab Su Rauh. Su Rauh terkejut, ketika dia melihat wajah cemerlang dan lembut. Segera, dia menganggup dengan sikap tak berdaya. Mata besarnya berubah menjadi panik, dan wajahnya menjadi jauh lebih merah dalam seketika. Cahaya menjadi redup, ketika kelompok Yan Mo menyaksikan adegan ini. Mata mereka langsung berubah dingin ketika mereka melihat Lindong, yang muncul di depan Su Rauh. Nada mereka padat ketika mereka berbicara. Dari mana datangnya orang-orang yang bodoh ini? Dia benar-benar berani ikut campur dalam masalah kita. Ucap Yan Mo. Begitu banyak orang, hanya untuk menggertak seorang gadis kecil, apakah kalian tidak tahu malu? Lindong mengangkat kepalanya, memandang kelompok Yan Mo dan berbicara dengan senyum tipis. Mata Yan Mo sangat dalam saat dia menatap Lindong. Sudut mulutnya sedikit bergerak ketika dia perlahan berkata, Teman ini, mungkin kamu harus bertanya tentang latar belakang kekaisaran awan angin kami, sebelum kamu berpikir untuk menjadi pahlawan, dan berusaha menyelamatkan wanita cantik bukan? Ucap Yan Mo, kerajaan superia, ucap Lindong. Alis Lindong terangkat sejenak setelah mendengar nama ini. Jelas, dia sedikit terkejut. Saudara Lindong, Kekaisaran awan angin ini sangat kuat. Kami sudah sangat berterima kasih, bahwa kamu bersedia membantu kami. Aku, Sukui, tidak mengharapkan hal lain. Aku hanya meminta kamu bisa membawa roh kecil dan pergi. Bantuan besar kamu adalah sesuatu yang tidak akan pernah aku lupakan. Aku akan memblokir orang-orang ini. Sukui buru-buru berteriak. Dia juga terkejut, bahwa Lindong telah campur tangan. Orang-orang di depan mereka semua cukup kuat. Selain itu, dia menyadari kekuatan Lindong. Namun, selama dia bisa membuat Su Rauh melarikan diri hidup-hidup, itu bermanfaat bagi Sukui, bahkan jika dia akhirnya mati di tempat ini. Aku tidak ingin pergi. Kakak Lindong, terima kasih. Namun, kamu semua harus pergi. Orang-orang ini sangat kuat. Su Rauh menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku belum pernah sedikitpun melakukan sesuatu yang berarti. Lindong berkata, ketika dia menjentikkan jari ke dahi Su Rauh yang bersih. Setelah itu, dia menoleh dan melihat kelompok Yan Mo. Lindong berkata lagi, Maaf, tapi sepertinya, aku harus membawa ketiga orang ini pergi hari ini. Apakah kamu yakin, bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk menantang kami? Yan Mo membuka mulutnya, dan berbicara dengan cara yang padat. Lindong memberikan setengah senyum saat dia menatap Yan Mo. Dia perlahan mengangguk. Aku pikir, aku bisa denga mudah mengalahkan kalian. Ucap Lindong. Mata Yan Mo langsung berubah dingin setelah mendengar ini. Namun, ketika hendak menyerang, tiba-tiba dia merasakan jantungnya menjadi dingin. Dia hanya bisa melihat dua sosok di pohon besar di belakang Lindong. Kedua sosok ini melihat ke bawah dari arah atas. Mata mereka mengandung keganasan dan kegembiraan, saat mereka menatap kelompok Yan Mo. Pandangan seperti itu tidak berbeda dengan bagaimana mereka memandang kelompok Sukui sebelumnya. Habisi mereka, teriak Lindong. Lindong tersenyum ketika dia memandang ke arah Yan Mo. Di dalam mata Lindong, cahaya dingin perlahan-lahan berkumpul. Segera setelah itu, tangannya jatuh saat dia berkata dengan lembut. Segera, niat membunuh menyebar keluar, lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!